Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua ketemu lagi dengan saya Maradi di channel Maradi Electricals kali ini saya akan sharing sebuah wiring diagram chainset bergantian setiap hari yang mana video terdahulu saya sudah upload ya caranya bagaimana Nah sekarang saya akan bahas wiringnya atau cara kerjanya ya eh di sini ada power ya power circuitnya eh mulai dari Hai jenset ke ini ya ke MCCB utama di sini ada MCCB utama adalah tic 200 ampere triple kemudian baru masuk ke kontaktor ya kontaktor baru MCCB untuk ini outputnya Hai kemudian Hai di sini pertama saya akan bahas dulu untuk sistem proteksinya ya teman ya di sini menggunakan dua buah proteksi yaitu outfall relay dan overcurrent relay untuk CT nya ini di seri ya teman ya Jadi jika ini tidak menggunakan overcurrent relay maka ini cukup 4CT ini di seri ataupun menggunakan ZCT atau Zero CT tapi dari empat kabel ini dikalungkan menjadi satu satu itu ya untuk 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 outfall relay-nya Hai nah fungsi dari outfall relay adalah fungsinya seperti LCB cuma ini bisa disetting ya kapasitas dari trippingnya itu berapa misalnya 500 mili M atau 1000 mili M ini untuk yang utamanya untuk tripping outfall yang utama ya MCCB utama Hai untuk overcurrent ini misalnya ini kan MCCB-nya kan 200 ampere ya nanti misalnya kita mau di 160 dia sudah trip gitu ya Nah ini bisa disetting disini Hai kemudian cara kerjanya bagaimana ini koneksinya untuk output dari kedua modul ini adalah NO ya teman ya kemudian powernya menggunakan MCB masing-masing artinya untuk untuk trippingnya selesai setelah MCCB kemudian untuk power sosnya adalah sebelum MCCB ini ya kisatu nah ini kedua untuk tripping ke santriknya nah cara kerjanya bagaimana Hai di sini ya Nah ini membaca tegangan tiga fasa PFR1 ini power factor ya bukan face value relay ya atau power value relay nah disini common kemudian ini NC Hai NC ini kalau normal kondisi normal ini akan berubah menjadi NO ya teman ya kalau tegangannya normal kalau kalau tidak normal maka dia akan ke NC nah ketika KNC dia akan menghidupkan temer atau t3 ini ya t3 kemudian t3 ini kalau sudah up atau sampai contohnya lima saat atau lima detik ya maaf lima detik maka Hai kotak ini ini akan akan close nah jika ini close maka akan menghidupkan atau mengonkan akan memberi tegangan pada santrip coil jadi MCCB akan trip ataupun jika terjadi ini at fault sebesar yang kita setting ya hatinya melebihi yang settingannya maka ini akan menjadi close yang NO ini jadi akan mengetripkan ini itu cara kerjanya untuk sistem proteksinya ya Nah sekarang kita bahas ATS nya ATS nya Hai ini menggunakan Hai MCCB 40 ya di video itu sudah ada juga Hai disini membaca tegangannya dari sini Hai dari Hai kedua ini ya kedua masuk ke sini ya Nah ini ini Hai ini timer untuk delay untuk masuk jenset satu ya atau pemanasan bisa juga Hai ketika sudah sampai 30 detik ini kontak 86 ini akan close atau nyambung kemudian tegangannya akan kesini harusnya kesini Hai menghidupkan KG-1 KG-1 ini melewati ini ya interlock KG-2 ya Hai jadi kalau ini masih on ini nggak bisa on ini untuk safety supaya tidak terlanggar kemudian Hai sr2 ini apa ini nanti ini di sistem ATS nya teman eh di sistem AFF AMF nya ya start relay ini jadi ini pastikan tidak on artinya ini safety nya kita gunakan dua yang satu menggunakan kontaktor yang satu menggunakan relay ini seperti feel relay ya feel kemudian setelah ini up ini kalau ini sudah on ini akan Hai akan mengklus jika sudah close Hai kaki satu sudah on maka Hai maaf saya ulangin jika KG-1 sudah on maka ini akan close mengunci ya ini mengunci kemudian ini akan open jadi timernya awet artinya timernya akan off setelah KG-1 masuk sama sistemnya di KG-2 sama ya teman ya saya jelaskan satu saja Hai kemudian untuk sistem lotnya ini ini bebas ya ini mungkin di tempat Hai proyek lain nanti mungkin akan berbeda ya ini tergantung permintaan dari owner ya nah ini untuk load utamanya ini dua ini kemudian ini untuk load yang kecil-kecil kecil-kecil Hai ini juga ada backup disini ya menggunakan jenset 30kva yang ini yang utama adalah 100kva ini untuk backup saja untuk kecil-kecilan kalau mau dipakai untuk besar ya ini harus diganti yang besar jensetnya Hai baik untuk sistem ATS dan proteksinya kita sudah bahas sekarang kita bahas seputar AMF untuk bergantiannya artinya jika hari ini on jenset 1 besok tidak bisa on jenset 1 jadi harus jenset 2 nah ini timer digital ini untuk mengatur waktu jam kerja ya misalnya dari jam 8 hingga jam 4 sore ya ini pakai ini jadi yang utamanya dari power tadi ini menggunakan DC ya DC 24 kemudian menggunakan views 10 ampere supaya aman nah powernya dari ini 24 ini masuk ke common atau common kontak NO dari timer timer digital output itu masuknya ke relay apa itu Impulse relay kemudian nah ini ini juga mungkin untuk meng-offkan jenset secara otomatis jika mesin sampai di tempatnya tapi belum sampai jam ini atau belum sampai mencapai jam kerja misalnya jam 3 sudah sudah sampai di tempat atau parkir gitu ya atau apa yang mendeteksi bahwa pekerjaan sudah selesai gitu contohnya pun bisa juga nah ini untuk stop timer bisa di delay berapa berapa lama kemudian disini nah ini stop timer ya kemudian masuk ke common selector suite selector suite ini untuk pilihan artinya jika posisinya ke satu maka yang bisa on adalah satu saja jadi tidak jadi tidak terpengaruh sama Impulse relay jika manualnya nomor satu ataupun nomor dua nah saat nomor tiga ini lihat ya dari common sini ke nomor tiga ini masuk ke common IPR atau Impulse relay yang satu NO yang satu NC jadi ketika pertama kali on ini mendapat power ya maka ini akan close duluan ini akan jadi buka setelah itu baru masuk ke ini ini bisa diganti apa push button stop juga bisa ini ini saya kasih emergency supaya lebih aman kemudian baru kita bisa start ya start baru sr1 akan on kemudian ini mengunci nah tadi tadi sr1 dan sr2 ini saya gunakan juga untuk interlock ya di atesnya supaya jika ini sudah on maka ini atesnya tidak bisa masuk di janset 2 gitu jadi setelah jam kerja ini selesai kemudian ini akan off ya kemudian besok on lagi maka yang akan on yang ini gantian ini jadi ini akan lepas kemudian yang bisa di on hanya ini nah untuk sistem untuk sistem startnya ini janset ini menggunakan remote start jadi hanya dua wire control ya teman ya jadi ketika close maka dia janset on ketika open janset off itu saja kalau kalau mau dibuat dengan sistem dalam cranking maka wiringnya seperti ini contohnya seperti ini bisa dirubah ya nanti ini ya ini posisinya sama seperti ini untuk ini untuk fuel atau solenoid ya fuel solenoid ketika sudah on kemudian r3 ini r3 ini kalau ini ini janset apa untuk mendeteksi jika janset sudah running saya lihat disini ya nah disini ya ini r3 ini mendeteksi jika janset sudah on atau running maka sistem cranking akan terputus jadi jika belum running ini mengonkan ini si r1 atau timer ini seperti timer juga ya temannya ini ada timer cranking relay ini ada fungsi timernya berapa lama kita mau mau setting untuk statnya kemudian stopnya berapa lama itu bisa bisa di setting tapi ini agak mahal ini kemudian dari kontak ini mengonkan r3 r2 untuk cranking r3 untuk cranking jansetnya ya ya saya rasa cukup itu saja ya yang perlu yang bisa saya sampaikan jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar kali ini cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh butuh 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 maaring butuh 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 bkt yang merah butuh буwabarakat ai